R.S.U.D. Nunukan di Kalimantan Utara mengalami kolaps Waduh, kok bisa? Kolapsnya R.S.U.D. Nunukan diketahui saat puluhan tenaga kebersihan rumah sakit mogok beberapa hari lalu Karena hal tersebut, D.P.R.D. Nunukan pun melakukan inspeksi mendadak ke R.S.U.D. Dan benar saja, ternyata ada permasalahan serius yang harus segera ditangani Ketua D.P.R.D. Nunukan, Ramalepa Hafid, lantas menyelenggarakan rapat dengar pendapat bersama 9 anggotanya Diikuti manajemen R.S.U.D., inspektorat, bagian anggaran, dan bagian hukum Pemda setempat Dari R.D.P. ini diketahui bahwa kolapsnya rumah sakit daerah ini bermula sejak 2021 Tetapi baru terbongkar pada 2024 Ia kecewa terhadap kinerja Dewan Pengawas Dana Badan Layanan Umum Daerah Yang seolah-olah menyepelekan bangkrutnya R.S.U.D. Nunukan Diketahui kas R.S.U.D. pada Mei ini sebesar 0 rupiah Dengan utang air PDAM sebesar 520 juta rupiah Utang oksigen 3 bulan belum terbayar dengan biaya 210 juta rupiah per bulannya Tagian listrik PLN hingga obat-obatan Tidak hanya itu, R.S.U.D. ini pun juga memiliki utang sejak 2021 sebesar 3,5 miliar rupiah Pada 2022 sebesar 8 miliar rupiah Dan pada 2023 sebesar 30,7 miliar rupiah Total utang tersebut mencapai 42,2 miliar rupiah Dan sudah dibayar sebesar 17,3 miliar rupiah Artinya masih ada utang sebesar 24,9 miliar rupiah yang harus dibayar Di sisi lain, pendapatan R.S.U.D. per bulannya hanya sebesar 5,5 miliar rupiah Dengan kebutuhan belanja rutin bulanan mencapai 4,7 miliar rupiah Pemkap setempat juga sudah menggelontorkan anggaran sebesar 5 miliar rupiah Untuk membantu R.S.U.D. Nunukan membayar utang Tetapi tentu saja angka tersebut masih belum cukup Untuk menyelesaikan permasalahan ini, anggota DPRD, Andre Pratama Mengusulkan agar bagian anggaran Pemkap segera memetakkan anggaran Yang bisa digeser untuk mensubsidi R.S.U.D. Nunukan Pasalnya, R.S.U.D. ini merupakan rumah sakit terujukan dari 21 kecamatan Jadi, jika rumah sakit ini tutup, masyarakat akan kesulitan untuk mendapat layanan kesehatan Usuluan Andre pun diterima baik oleh anggota DPRD Dan dijadikan rekomendasi yang disepakati oleh Ketua DPRD Diketahui saat ini, anggaran BLUD-R.S.U.D. sedang dalam tahap penyidikan Kejaksaan Negeri Nunukan Karena ditemukannya penyelewengan anggaran Hmm, kalau menurut SobatKompas.com gimana nih? Coba komen di bawah ya Coba komen di bawah ya Coba komen di bawah ya Coba komen di bawah ya